Intro Halo teman-teman pecinta anggrek Jumpa lagi bersama saya Karena kemarin lumayan banyak yang bertanya Tentang bagaimana cara menanam anggrek Yang benar apakah disemprot Ataukah diguyur Maka dalam video kali ini saya akan menjelaskan Tentang bagaimana cara Menyiram anggrek Anggrek-anggrek saya ini sudah sekitar Satu minggu Tidak saya siram Jadi banyak sekali bunga yang Layu seperti ini Walaupun di ujung-ujungnya Masih banyak yang bagus Tapi juga sudah banyak yang layu Sehingga harus segera Saya siram dan memang ini Ini sebenarnya agak terlambat Untuk menyiram Atau tidak saya siram Selama seminggu lebih Satu minggu lebih Apalagi cuacanya Panas Setiap hari Selain dari Dilihat dari bunganya Yang sudah layu Dan juga keriput Tersebut Teman-teman juga bisa Mengindikasikan Anggrek kurang disiram Itu dari Struktur daunnya Yang sudah mulai Agak keriput Seperti ini Seperti ini Artinya dia kekurangan air Dan kurang disiram Nah apa saja yang perlu disiapkan Ada beberapa alat Atau bahan Yang perlu kita siapkan Yang pertama adalah Semprotan Atau spray Ini ukurannya bebas Yang kedua adalah Gayung Dan yang ketiga adalah Ember Dan juga air dari keran Saya tidak menggunakan Tambahan Yang lain-lain Seperti obat Ada beberapa hal Yang perlu teman-teman Bertimbangkan Untuk memilih Metode penyiraman Anggrek Antara lain Yang pertama adalah Intensitas Teman-teman Dalam menyiram Seberapa sering Dalam seminggu itu Teman-teman Menyiram Anggrek tersebut Yang kedua adalah Media tanam Dari Anggrek tersebut Apakah Menggunakan Media tanam tanah Dan sebagainya Yang ketiga Adalah Struktur akar Atau bagaimana Akar tersebut Tumbuh Itu juga perlu Dipertimbangkan Dalam memilih Metode penyiraman Anggrek Oke Baiklah Pertama-tama Saya akan Menyiram Anggrek Dengan media tanam Sabut kelapa Yang digantung Seperti ini Yang bisa dilihat Akarnya Keluar Seperti ini Dia Dia akarnya Menyebar Dan menggantung Kemana-mana Jadi saya Lebih memilih Metode Untuk Menyiram Anggrek Akar-akar Melalui Media penyemprotan Bagian mana Yang harus saya Semprot Apakah Dari Tangkai bunga Kemudian Daun Sampai akar Atau hanya Akarnya saja Dalam Menyiram Anggrek-anggrek Bulan saya ini Saya hanya Akan Menyiram Ataupun Menyemprot Bagian akarnya Saja Saya tidak Akan Menyiram Bagian daun Ataupun Batang bunga Karena selama ini Itu yang saya Lakukan Dan lumayan efektif Juga Perlu Teman-teman Ketahui Warna Dari akar Anggrek Ini sebelum Dan sesudah Disiram Nanti akan Terlihat Bedanya Misalnya Ini sekarang Agak-agak Coklat Hijau Seperti itu Tetapi Nanti ketika Disiram Misalnya Disemprot Seperti ini Nah Misalnya Disemprot Seperti ini Nanti Warna akarnya Akan Berubah Karena Apa Karena Dia menyerap Airnya Air yang disemprot Nah Dia mulai Berubah Ke hijauan Artinya Dia langsung Menyerap Air-air Tersebut Dan menyimpannya Di dalam akar Itulah Kenapa Penyiraman Yang paling efektif Itu dilakukan Di bagian akar Seluruh akarnya Disemprot Seperti ini Bisa dilihat Bedanya Warnanya Sekarang Sudah terlihat Lebih hijau Atau Kehijau-hijauan Karena Memang Kemudian Airnya Tersimpan Di dalam Akar-akar Tersebut Ini Sebelum Disiram Warnanya Seperti itu Nah Ketika Disiram Warnanya Akan Berubah Menjadi Hijau Akar Tersebut Pastikan Dalam Menyeram Anggrek Air Atau Spray Tidak Terfokus Pada Satu Titik Artinya Dia Airnya Berpencar Spray Seperti ini Terpencar Seperti ini Untuk Akar-akar Yang Merambat Kemana-mana Ini Dan Pastikan Untuk Menyemprot Akarnya Secara Rata Semuanya Dapat Bagian Air Nah Bisa Teman-teman Lihat Perbedaannya Ketika Setelah Disiram Ataupun Sebelum Disiram Warna Akarnya Akan Berubah Nah Jika Metode Penyiraman Teman-teman Itu Dengan Cara Seperti ini Semprot Tipis-tipis Seperti ini Itu Mungkin Teman-teman Bisa Melakukannya Setiap Dua Hari Sekali Atau Tiga Hari Sekali Nah Tetapi Jika Teman-teman Merasa Sudah Sudah Lumayan Lama Tidak Menyeram Anggrek Tersebut Dan Anggrek Tersebut Terlihat Terlihat Lumayan Kering Maka Di Dalamnya Seperti Ini Juga Perlu Untuk Terkena Air Atau Disemprot Nah Jika Kita Ingin Menyemprot Pakai Spray Maka Yang Harus Kita Lakukan Adalah Memutar Ujung Spray Ini Agar Airnya Tidak Menyebar Tetapi Terfokus Pada Satu Pancaran Seperti Ini Agar Bisa Masuk Kedalam Media Tanam Yang Ada Di Dalam Sabut Kelapa Jadi Seperti Ini Pastikan Untuk Airnya Masuk Sampai Kedalam Seperti Ini Untuk Anggrek Yang Saya Gantung Dengan Media Tanam Sabut Kelapa Semuanya Akan Saya Siram Seperti Tadi Dengan Ini Diputar Agar Konsentrasi Titik Penyemprot Lebih Bisa Terpancar Sampai Kedalam Seperti Ini Agar Di Dalam Nya Juga Mendapat Air Mendapat Cukup Air Seperti Ini Bisa Dilihat Sekarang Warna Akarnya Sudah Berubah Menjadi Hijau Bisa Dibedakan Antara Di Bagian Sini Yang Sudah Terkata Air Dan Juga Di Bagian Luar Seperti Ini Warnanya Berbeda Untuk Yang Akar Bagian Luar Ini Saya Semprot Dengan Pancaran Air Yang Menyebar Nah Seperti Ini Sudah Basah Seperti Ini Media Penyemprotan Itu Tidak Hanya Saya Lakukan Untuk Yang Media Tanam Sabut Kelapa Yang Saya Gantung Seperti Ini Tapi Juga Yang Berada Di Pot Seperti Ini Yang Akarnya Sudah Keluar Keluar Atau Akarnya Menjuntai Ke Berbagai Arah Seperti Ini Juga Mereka Saya Semprot Yang Akar Luar Ini Karena Jika Akar Yang Diluar Ini Diguyur Itu Susah Jadi Lebih Gampang Untuk Disemprot Cukup Disemprot Dengan Air Yang Menyebar Seperti Ini Tapi Nanti Selain Ini Akar Akar Yang Diluar Saya Semprot Seperti Ini Nanti Juga Akan Saya Guyur Sedikit Di Bagian Tengah Di Bagian Dalam Sananya Agar Air Air Lebih Banyak Diserap Nah Ini Untuk Yang Akar Akar Terluar Itu Saya Semprot Seperti Ini Bisa Diperhatikan Ya Perbedaan Warnanya Sebelum Dan Sesudah Disemprot Karena Ketika Disemprot Maka Air Langsung Masuk Meresap Kedalam Akar Akar Langsung Akan Menyimpan Air Tersebut Jadi Itu Menurut Saya Cara Yang Paling Efektif Dalam Menyeram Anggrek Langsung Ke Akarnya Nah Sebetulnya Ada Satu Media Tanam Lagi Yang Saya Gunakan Yaitu Saya Tempelkan Di Dahan Pohon Yang Sudah Tidak Terpakai Seperti Ini Nah Kalau Medianya Ditanam Dengan Cara Tempel Seperti Ini Maka Solusinya Atau Metodenya Dengan 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 Semprot Pastikan Akar Akarnya Yang Menyelinap Ke Berbagai Arah Seperti Di Balik Ini Kita Mendapatkan Spot Untuk Menyemprot Mereka Jadi Akar Akarnya Bisa Terkena Air Semuanya Di Dalam Sini Sedangkan Untuk Metode Penyiraman Yang Kedua Adalah Dengan Cara Diguyur Memakai Gayung Terutama Untuk Media Tanam Yang Di Dalam Ada Arang Tanah Sabut Kelapa Dan Lain Yang Seperti Dalam Video Satu Sudah Saya Jelaskan Itu Saya Memilih Untuk Menyiram Menggunakan Gayung Agar Airnya Lebih Banyak Yang Dapat Masuk Ke Bagian Pot Nah Seperti Ini Pelan Pelan Saja Pastikan Air Tidak Mengenai Rongga Dari Daun Maksudnya Rongga Dari Daun Adalah Bagian Ini Jadi Jangan Sampai Air Menggenang Ke Bagian Bagian Sini Karena Nanti Akan Membusuk Menjadi Jamur Jadi Pastikan Yang Kalian Siram Adalah Media Tanam Seperti Ini Saja Begitu Yang Ini Juga Yang Warna Putih Itu Berbunga Itu Karena Media Tanamnya Didominasi Oleh Tanah Maka Saya Perlu Guyur Memakai Kayung Saja Akarnya Yang Terkena Air Warnanya Sudah Berubah Bisa Dilihat Karena Ini Sudah Lama Sekali Saya Tidak Menyiram Maka Perlu Air Yang Lumayan Juga Nah Saya Rasa Sudah Cukup Segitu Saja Lagi Lagi Kalian Harus Benar Memperhatikan Intensitas Kalian Dalam Menyiram Itu Seberapa Sering Kalau Misalnya Sudah Lama Tidak Disiram Itu Airnya Lumayan Banyak Tidak Masalah Tapi Jika Sudah Sering Disiram Jangan Terlalu Banyak Nah Ini Juga Yang Tadi Sudah Saya Semprot Tapi Karena Di Dalam Masih Ada Media Tanah Dan Akar Yang Banyak Maka Perlu Saya Guyur Seperti Itu Pun Demikian Yang Ini Yang Sedang Itu Spike Mau Berbunga Di Dalam Ini Saya Siram Agar Akar Akar Yang Ada Di Dalam Itu Bisa Mendapatkan Air Yang Ini Juga Akan Saya Siram Sedikit Sedikit Saja Karena Ini Medianya Masih Lumayan Basah Jadi Hanya Sedikit Saya Kasih Air Nah Teman Teman Itu Tadi Cara Bagaimana Saya Menyiram Anggrik Bulan Koleksi Saya Selama Ini Ada Dua Metode Yang Saya Gunakan Yang Pertama Adalah Semprot Yang Kedua Adalah Saya Guyur Dengan Gayung Dengan Pertimbangan Pertama Intensitas Penyiraman Yang Kedua Media Tanam Dan Yang Ketiga Juga Struktur Akar Perlu Kalian Pertimbangkan Demikian Video Penyiraman Kali Ini Jika Anda Ada Pertanyaan Atau Apapun Bisa Diberikan Di Kolom Komentar Insyaallah Nanti Di video Selanjutnya Saya Akan Membuat Atau Menjelaskan Apa Yang Kalian Pertanyakan Terima Kasih Sampai Jumpa Hal Hal Yang Harus Diingat Yang Pertama Adalah Anggrek Tidak Suka Media Yang Basah Mending Kering Daripada Basah Yang Kedua Ada Banyak Sekali Metode Penyiraman Anggrek Dan Ini Hanya Berdasarkan Pengalaman Pribadi Saya Ada Yang Menggunakan Air Cucian Beras Pupuk Dan Obat Obat Lainnya Semua Tergantung Selera Anda Terima 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 Terima